Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara menggunakan audio monitoring. Kegunaan audio monitoring adalah untuk mengetahui kualitas suara dari microphone dengan menggunakan speaker atau headset. Dengan cutlight bisa kalian dengarkan secara langsung. Pengaturannya bisa kalian temukan di titik 3 di sini. Kalian pergi ke bagian advanced audio properties atau bisa langsung pergi ke tombol advanced audio properties di sebelah kiri bawah audio mixer di sini. Sekarang pada bagian audio monitoring di sini pengaturan awalnya adalah monitor off. Dengan kata lain, hanya suara mic atau auxiliary yang aktif seperti ini. Pengaturan selanjutnya adalah monitor only, mood output. Mood output di sini adalah hasil rekaman, bukan speaker. Sedangkan monitor adalah suara yang akan keluar ke speaker atau headset kalian. Jadi jika saya mengkliknya, suara pada desktop audio akan aktif atau keluar di speaker atau headset tetapi suara pada mic atau auxiliary tidak bisa terekam. Dengan kata lain, tidak ada suaranya. Kita pilih. Dan yang berikutnya adalah pengaturan monitor dan output. Dengan kata lain, kedua suara ini bisa terdengar dan direkam. Yaitu suara pada mic bisa terekam dan hasil suara juga terdengar di speaker atau headset. Kita sedih penjalan kita. Terima kasih. Terima kasih.